Operasi pasar daging murah yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu Pagi, Ludes, di Serbu Warga. Operasi daging tersebut guna mengantisipasi lonjakan harga daging jelang lebaran. Mengantisipasi terjadinya lonjakan harga daging yang menyentuh Rp150.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar operasi pasar daging murah. Di pasar murah ini masyarakat dapat membeli daging seharga Rp130.000 per kilogramnya. Pantauan JAK TV di hari pertama digelarnya operasi pasar daging murah ini tampak masyarakat antusias menyerbung. Kabupaten Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat, Rimun F. Harianja mengatakan di hari pertama dibukanya operasi pasar daging murah ini. Dispunak memotong 4 ekor sapi yang ditargetkan jumlah dagingnya sebanyak 400 kilogram. Dan pada hari terakhir nanti dispunak juga akan memotong 4 ekor sapi. Kita potong itu 4 ekor. Pergiah estimasi kita dan itu bisa sekitar kotor ya. Minimal 400 kilo lah. 400 kilo ya. Ini pakai kupon dia tadi bang? Itu kupon bukan kupon dalam arti untuk antrian saja. Antriannya. Biar tertip gitu kan. Karena terangkat kita, teman-teman kita, karyawan-karyawan, karyawan-karyawan. Kita pertanakan bagaimana dibada puasa. Jadi biar tertip dikasih anobi saja. Biar tertip saja. Besok berapa lagi Pak Motonga? Besok kita potong 4 ekor raya. Ya ini suatu bentuk upaya kita untuk menempat pasokan daging di pasar. Jadi kita bisa memberikan psikologi harga ke pedagang lah. Jadi harga kita rata-rata tanya parah itu kan normalnya 140. Jadi sudah normal. Karena harga beli mereka hidupnya sudah tinggi kan. Jadi kita, ini satu usaha kita untuk mendapat pasokan daging untuk membantu masyarakat. Surya Kunyawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.